Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express TypeScript di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan proses login kali ini kita akan menambahkan autotermikasi untuk proses barang belum mulainya silahkan teman-teman buka lagi projectnya di video sebelumnya kita sudah memiliki ini ya proses untuk mengenerate akses token dan refresh token nah akses token ini kita akan gunakan untuk menggunakan akses token kita harus definisikan dulu teman-teman buka lagi util kemudian JWT nah dalam JWT kita akan tambahkan ini kan baru generate nya kita tambahkan untuk verify nya ya kita buat sebuah konstanta verify kita refresh dulu aja ya nanti aksesnya kita taruh di bawah kita verify dulu untuk refresh token nah nanti kita akan mendapatkan tokennya tokennya ini sebuah string nanti untuk ratenya ini apapun ya kita buat ini saja error function nya kita gunakan disini nanti kita akan gunakan jason web token kita tambahkan try catch disini ya kita tambahkan sebuah try catch nah nanti kalau misalkan berhasil kita tambahkan untuk try nya kita gunakan jason web token verify tokennya kita masukkan kemudian kita akan ambil string kemudian kita ambil proses env spars jwt jwt refresh script nya password nya ya nah kalau misalkan terjadi error kita akan returnkan 0 ya kita akan returnkan 0 disini kita tinggal definisikan aja verify nya ya supaya dia bisa digunakan oke kemudian kita akan tambahkan juga untuk proses spars jwt untuk mengkonversi ya spars jwt ini untuk mengkonversi dari jwt menjadi user ya nah nanti kita akan mendapatkan token token ini tipenya string kemudian kita nanti akan meretunkan apapun ini kita akan buat error function kita akan returnkan sebuah json kemudian kita akan parse nah kita akan ambil dari buffer cover cover kemudian from token kita akan split kemudian kita akan to string s64 kita ambil to string nya default aja ya itu string nya default kita save untuk json harusnya ya nah seperti ini kemudian kita tinggal tambahkan saja ke sini untuk parse jwt nya oke sekarang kita tinggal tambahkan untuk verify ini ya akses token kita akan copy yang ini ini kita ganti dengan akses token ini sama token cuman ini jwt di bagian error di bagian error controller kita akan tambahkan autentikasi ya kita buat sebuah export eee cons out and ticket authenticate authenticate ini kita akan menggunakan request response nah kalau misalkan tidak authenticate kita akan kita buat sebuah constanta untuk out headernya out header kita akan ambil dari request dot headers dot authorization authorization ya kemudian disini kita akan konversi cons eee token kita akan ambil dari out eee header kemudian kita akan split nah kita akan ambil yang bagian ke satu aja kemudian kalau misalkan token eee sama dengan nendefinite kita akan kasih error ya ini ini kita hapus nah kalau misalkan eee ada kita akan konversi user kemudian kita akan verify verify access token verify access token kita akan ubah dari string token kalau misalkan user nya ini sama dengan null makanya kita kasih eee 401 token eee tidak valid kita akan error unauthorized verify gagal misalkan ya token misalkan token gagal misalkan token tidak valid valid ini verifikasi gagal valid ini verifikasi gagal oke ini ya kalau misalkan berhasil kita akan next next supaya dia ke proses selanjutnya nah gini ya jadi kalau misalkan dia token nya ini tidak valid kita akan deten kan tidak diberikan akses kemudian kalau misalkan token nya ada tetapi disini ketika di verifikasi tidak valid juga kita akan kembalikan juga 401 ya token tidak valid kalau misalkan sudah valid kita baru ke proses selanjutnya di next nah kita akan buka lagi yang bagian route nya ini ada barang route nah kita akan tambahkan ke sini tadi kita menambahkan yang namanya authenticate kita tinggal nah tambahkan sini authenticate nya ya kita tambahkan ke sini ini ketika mengakses barang semuanya akan kita autentikasi harus login dulu ini kita tambahkan semua ini juga kita tambahkan semua save ya oke penambahan autentikasi nya sudah sekarang kita akan mencoba nya teman-teman buka lagi terminal nya oke kita clear screen kita jalankan yarn depth nya kita buka standard client nya kita coba untuk get barang ini masih ngeload ya oke sudah kita jalankan nah lihat di sini ya ini 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 kita ada yang kurang ya ini kita harus kasih return return ini kasih return ya supaya nanti dia tidak save ini berarti kalau misalkan return kita tambahkan disininya ini aja oke ini jalan kita tunggu sampai ya oke kita coba send send kalau sekarang sudah tidak error ya ini kalau misalkan teman-teman kurang yakin di ini aja oke kita clear screen jalankan ulang ya yarn dev oke kita send sekarang tidak terjadi error karena ketika dia menemukan 2 return maka dia akan keluar tidak melanjutkan ke proses berikutnya oke ini unauthorized-nya sudah keluar kita coba login kita send akses tokennya kita sudah dapatkan sekarang kita tinggal tambahkan di bagian barang ini out kemudian barrier kita tinggal tambahkan di sini oke kita coba ini terjadi error ya ini kalau misalkan teman-teman lihat token tidak valid kita balik lagi ke sini nah kita akan ambil key yang sama dengan yang sebelumnya kemudian kita tambahkan ke sini ya kemudian kita save kita akan coba gunakan lagi kita simpan lagi ke sini kemudian kita 10 nah sekarang sudah berhasil ya kita mendapatkan datanya oke kalau misalkan teman-teman mau ganti dengan misalkan satu seperti ini ini sudah berhasil yang lainnya sama aja ya oke jadi untuk penggunaan token sudah berhasil kita tambahkan untuk memvalidasi akses ke data barang kita dan ini bisa mencoba teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih